Intro Tidak ada ala yang seperti engkau, amin Silahkan duduk, shalom Saya mau memulai khotbah ini dengan bertanya Siapa disini yang rindu mengalami mujizat? Boleh angkat tanganmu, kalau yang gak mau gak apa-apa Angkat tanganmu tinggi-tinggi Dan katakan Tuhan aku mau yang besar dari engkau memujizat dari engkau Amin Saya mau ajak saudara melihat Satu peristiwa Ini true story yang terjadi betul di Israel Di dalam Yohanes pasal yang kelima Ada mujizat yang Tuhan kerjakan secara spektakuler Secara supranatural, ekstraordinari Yohanes pasal lima Yaitu kesembuhan di kolam Bethesda Ayat satu sampai ayat yang kesembilan Saya akan bacakan mulai dari ayat dua saja Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda Ada lima serambinya Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit Orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh Yang menantikan goncangan air kolam itu Sebab sewaktu-waktu turun malekat Tuhan ke kolam itu Dan menggoncangkan air itu Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu Menjadi apa? Sembuh apapun juga penyakitnya Apapun juga Tolong beritahu kepada saya Apakah ada sesuatu yang diluar apapun juga? Enggak ada Semuanya Itu sembuh Mulai dari penyakit yang ringan sampai penyakit berat Dari panu sampai kanker jantung Dari penyakit yang sederhana sampai mematikan Apapun juga Sembuh di kolam Bethesda Disitu ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit Ketika Yesus melihat orang itu berbaring disitu Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu Berkatalah Yesus kepadanya Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya Tuhan Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu Apabila airnya mulai goncang 38 tahun Dan sementara aku menuju ke kolam itu Orang lain sudah turun mendahuli aku Kata Yesus kepadanya Bangunlah Angkatlah tilammu Dan berjalanlah Dan pada saat itu juga Sembuhlah orang itu Lalu ia mengangkat tilamnya Dan berjalan Serahku ini adalah salah satu kisah Mujisat yang menakjubkan yang ada di dalam Dicatat oleh Alkitab Perjanjian Baru Kesembuhan supranatural Di kolam Betesida Orang yang sesakit apapun dia Sakit Kalau dia masuk kepada air kolam Betesida Yang digoncang oleh malaikat Apapun juga penyakitnya Itu sembuh Sembuh gratis lagi Di Jogja Kota dimana saya tinggal sekarang Ada juga tempat yang namanya Betesida Dan orang yang masuk ke sana Juga orang sakit Bedanya adalah keluar belum tentu sembuh Di awal kekristenan saya Serahku Waktu saya dari non-kristen jadi kristen Beberapa bulan Setelah itu saya ikut satu seminar Yang melayani hamba Tuhan dari Amerika Lalu malamnya diadakan KKR kesembuhan ilai Di lapangan bola yang datang kira-kira 50 ribu orang Saya menyaksikan di depan mata kepala saya sendiri Orang sakit itu Pakai apa tuh Ranjang Datang sudah orang buta Orang lumpuh Orang kanker Dan ketika hamba Tuhan ini berdoa dari depan Kesembuhan terjadi Yang sembuh tuh Wah teriak-teriak Saking suka citanya Orang buta melihat Orang lumpuh berjalan Itu terjadi di depan mata saya Orang datang Pakai kursi roda Pulang pakai sepatu roda Maksudnya sembuh Saudara aku Saking sembuhnya langsung pakai sepatu roda Mujisat begitu dasyat Dari mana? Tuhan Amin Tuhan memang punya kuasa yang diberikan kepada gereja Melalui saudara dan saya Jadi ketika orang disembuhkan dengan Dengan mujisat yang begitu besar Orang itu akan suka cita betul Iya Tapi saya mau berita kepada saudara Rumah Betesda adalah rumah kesembuhan Rumah tempat kasih karunia Tuhan dinyatakan Tapi sekaligus itu menjadi rumah kekecewaan bagi banyak orang Saya mau tanya sama saudara Kalau malekat goncang air kolam itu Di pinggir kolam Betesda itu ada 50 orang yang sakit berat Saya mau tanya sama saudara Berapa yang sembuh? Yang sakit 50 Berapa yang sembuh? Kenapa satu? Karena dia yang paling duluan Ya kan? Jadi kalau 50 yang sakit ini berlomba-lomba Akhirnya digoncang sama malekat Lalu mereka rebut dan masuk Kompetisi brutal terjadi Saya mau tanya Cebur 50 orang yang sakit itu Cebur ke kolam itu Berapa yang sembuh? Cuma satu Kenapa cuma satu? Karena dia yang tercepat Yang lain kalah sepersekian detik saja Dia gak sembuh Lah kalau sakitnya membawa kematian Kanker jantung surat aku Cebur ke kolam dingin Gak sembuh malah tambah sakit Ya kan? Kalau datang cuma jantungan Pulang gak sembuh Jantungan plus kerokan Masuk angin surat aku Saya mau tanya sama saudara Kalau 50 yang cebur Satu yang disembuhkan dan suka cita Berapa yang kecewa? 49 yang kecewa Bethesda adalah house of grace Rumah kesembuhan dimana anugerah Tuhan dinyatakan Mujisat dinyatakan Tapi saya mau beritahu kepada saudara Lebih banyak yang kecewa Daripada yang suka cita Kapan malekat menggoncang air kolam itu? Baca lagi sudah Kalau baca firman Tuhan mesti teliti ya Ayat yang keempat Karena kalau malekat tidak goncang air kolam itu Itu tidak mendatangkan kesembuhan Jadi semuanya menunggu menanti-nanti Kapan malekat itu goncang air kolam Bethesda? Kapan? Sebab Ayat 4 Sewaktu-waktu turun malekat Tuhan Ke kolam itu dan menggoncangkan air kolam itu Barang siapa terdahulu Dia akan sembuh Repotnya malekat goncang air kolam itu Sewaktu-waktu Saudara tau gak apa artinya sewaktu-waktu? Sewaktu-waktu adalah Satu-satunya waktu yang tidak punya waktu Biar bingung saudara Artinya gak ada kepastian Kalau yang kalah duluan Nyebur tapi gak sembuh Dia tau persis malekat minggu depan baru absennya diisi Ini si absen sih maksudnya Datang goncang lagi Dia akan pulang dulu Oke Seminggu kemudian dia akan datang Lomba lari lagi Untuk masuk luluan ke kolam Bethesda Masalahnya adalah Sewaktu-waktu Satu-satunya waktu yang gak punya waktu Gak ada kepastian Gak ada jaminan Jangan bayangkan di sekitar kolam Bethesda Itu orang yang suka cita semua Jauh lebih banyak yang kecewa Jauh lebih banyak yang terluka Belum lagi saudara aku Kalau yang sembuh Yang paling duluan masuk itu penyakitnya ringan Ngerti maksud saya saudara aku Nangkep ya Lalu yang sudah Waduh sampai harus digotong-gotong sama keluarganya Udah sekarat Udah tiga perempat Tinggal seperempat lagi lewat Mati Kalah duluan saudara aku Ternyata yang sembuh cuma sakit panu Apa gak bencekno itu kata orang Jawa Timur saudara aku Apa gak nyebelin saudara aku Udah begitu Apa ya Luar biasa effort yang dilakukan Bayangkan di sekitar itu Banyak yang bikin camp tenda Kenapa? Ya malekatnya sewaktu-waktu Kalau hari ini datang dia gak Malekatnya gak datang Lagi pergi ke mal Lagi jalan-jalan ke Jogja Ditunggu Kalau mau pulang takutkan Begitu pulang Nah lekannya malah datang Apa yang harus dilakukan? Ya tunggu-tunggu sampai dia datang Sudah nunggu begitu rupa Penuh dengan usaha yang luar biasa Keluarganya berganti Yang temenin saudara aku Udah gitu itu kan di udara luar Kalau berhari-hari camping disitu Orang jantung makin jantungan Eh giliran dia Sudahlah putus asa Ditunggu gak datang-datang juga Dia keluar Eh baru aja beberapa langkah Meninggalkan tempat itu Tiba-tiba di belakang suara Ramai sekali Kenapa? Malekatnya datang Apa orang bencet? No itu sudah aku Saya mau bawa saudara Kepada keadaan yang sebenarnya Jangan terbius dengan orang yang sembuh Satu orang di PT SDR Tapi ada 49 Ada 99 orang yang sedang berjuang Bergumul untuk hidupnya Justru kecewa Pertanyaannya Kenapa mereka kecewa? Kenapa mereka tidak mendapatkan kesembuhan? Karena Fokus mereka Hanya kepada Mujisat itu Fokus mereka Hanya kepada Goncangan air kolam itu Sementara mereka Fokus kepada Mujisat itu Mereka fokus Kepada goncangan Yang dilakukan oleh Malekat Sampai mereka Tidak ada Satu orang pun Yang menyadari Bahwa Pemberi mujisat Itu ada di tempat itu Yaitu Yesus Yang membuat mereka Kecewa Terluka Melewatkan Mujisat yang di depan mata mereka Itu karena Fokus mereka Bukan kepada Pembuat mujisatnya Tapi fokus mereka Kepada Mujisatnya itu sendiri Banyak anak-anak Tuhan Seperti Kelompok orang banyak yang di tepi Kolam Betesda Fokusmu Kepada Tangan Tuhan Yang ajaib Bukan wajah Tuhan Ketika orang Kristen Sibuk Mengejar Tangan Tuhan Engkau bisa dapatkan tangannya Tapi engkau kehilangan wajahnya Tapi kalau engkau kejar Wajah Tuhan Dengarkan saya baik-baik Engkau akan dapatkan Wajah Tuhan Sekaligus Tangannya Kita sering kali Menjadi orang Kristen Kolam Betesda Kita sibuk Menantikan Lewat pergumulan kita Kapan datangnya Malaikat Menggoncang Air kolam itu Fokusmu Begitu terfokus Sampai gak Beralih Sama sekali Dari mujizat itu Ketika Yesus Masuk Ketempat itu Tidak ada Satupun Orang disitu Termasuk yang sakit Dan mengharapkan Kesembuhan Yang menyadari Bahwa Pemberi mujizat Pembuat mujizat Pencipta alam semesta Itu ada di tempat itu Yesus datang kepada seseorang Yang sudah sakit 38 tahun Menurut saudara Orang kalau sakit Parah 38 tahun Saudara ketemu tau gak Kalau dia itu sakit Pasti tau Karena orang itu Sakit parah Dalam keadaan Begitu lama Dari luarnya aja Saudara ketemu Gak perlu kenalan Saudara tau ini orang Sakitnya berat Ya Nah waktu Yesus Datang kepada orang ini Yesus tanya begini Maukah engkau sembuh? Waduh Yesus sedang bercanda Itu pertanyaan yang Tidak perlu jawaban Betul gak? Lu kalau saudara ketemu Sama orang yang Aduh udah 38 tahun Sakit berat Saudara tau dia dalam keadaan sakit Udah gitu Dia ada di pinggir kolam Betese lagi Ya kan? Nah kalau ada di pinggir kolam Betese itu Mau sembuh gak? Ya jelas Dia ada disitu Mau sembuh Tapi dia berkata Bertahun-tahun Saya ketika mau turun Selalu didahuli oleh orang lain Orang ini sebenarnya Punya kekecewaan yang Luar biasa dalam Karena sudah berkali-kali Ratusan kali Dia berlomba Berkompetisi Tetap kalah Dia berpuluh-puluh tahun Dalam keadaan sakit Seperti itu Dari punya harapan Yang sangat besar Sampai gak punya harapan lagi Akhirnya yang dia lakukan Di pinggir kolam Betese Dia apa? Cuma menyaksikan Orang lain Terjun Lalu sembuh Orang sakit parah Menyaksikan orang lain Yang sakit parah Tapi sembuh di depan matanya Apa gak? Makin menjengkelkan Makin sakit Coba baca lagi Ayat 6 Ketika Yesus melihat orang itu Berbaring di situ Yang sakit 38 tahun itu Dan karena Yesus Apa? Tahu Jadi saudara jangan pikir Yesus gak tau Orang ini sakit parah Gak tau Yesus tau Yesus tau dia dalam keadaan Yang membutuhkan kesembuhan Bahwa ia telah lama Dalam keadaan itu Keadaan sakit parah itu Berkatalah ia berkata Kepadanya Maukah engkau sembuh? Saudara Ayat ini sebetulnya Bisa mendatangkan Rasa sakit hati Yang lebih dalam lagi Yesus itu tau Kalau orang ini tuh Sakit berat Dan Yesus tau Dia ada di pinggir kolam Betese Karena mengharapkan Sembuh Lah kok Yesus tega-teganya Tanya Aduh Yesus betul-betul Raja tega Maukah engkau sembuh? Ini kalau orang jahat berkata Ngece Saudara Ngece itu apa? Meledek Maukah kamu sembuh? Saudara kalau ada di tempat itu Dengar pertanyaan Yesus Mungkin saudara akan Duluan jawab Tuhan gak usah tanya begitu Sudah pasti dia mau sembuh Ngapain Yesus tanya begitu Dengarkan saya Kenapa Yesus melakukan itu? Kenapa Yesus bertanya seperti itu? Yesus tidak bermaksud bercanda Yesus tidak sedang iseng Yesus tidak sedang mempermainkan Perasaan orang ini Yesus sengaja bertanya Sengaja Maukah engkau sembuh? Kenapa Yesus harus bertanya seperti itu? Karena dengan Yesus bertanya Maukah engkau sembuh Yesus gak butuh jawaban Mau Tapi yang Yesus harapkan Ketika dia bertanya Maukah engkau sembuh Dia menarik Perhatian orang ini kepada dia Dia menarik Kesadaran orang ini kepada dia Bahwa Pribadi yang ada di depannya Inilah pembuat kesembuhan Inilah pembuat mujizat Ketika fokus orang yang sakit ini Kepada mujizat Goncangan kolam betesda Yesus alihkan fokusnya Dari kolam betesda Kepada dirinya Maukah engkau sembuh? Dan ketika orang itu Dapat pertanyaan itu Dia akan Fokus kepada yang bertanya itu Dia akan menatap Yesus Dia akan melihat Yesus Siapakah pribadi Yang bertanya seperti ini? Dan ketika dia berkata Tuhan aku mau sembuh Aku mau sembuh Tapi tidak ada orang Yang membantu aku Mendahuli orang lain Masuk ke kolam bete Saat perhatian orang itu Kesadarannya Sepenuhnya ada pada Yesus Yesus berkata Bangun angkat tilamu Dan orang itu sembuh Kesadaran Bahwa Yesus tinggal Di dalam saudara Itulah yang seringkali Saudara abekan Bahwa yang tinggal Dalam hidup saudara Itu adalah Tuhan Yang berkuasa Berkuasa mencipta Berkuasa melipat gandakan Berkuasa menyembuhkan Berkuasa menolong saudara Dengan mujizatnya Berkuasa mengubah Yang mustahil Jadi gak mustahil Tapi seringkali Kita gak punya Kesadaran Kita tahu Yesus mati Kau salib buat kita Kita tahu Bahwa Yesus orang baik Kita tahu Bahwa Yesus itu Guru yang mengajarkan Kefirman Kebenaran Kita tahu Yesus itu Tuhan pencipta Kita tahu Tapi kita hilang Kesadaran Bahwa Yesus Tuhan yang Maha Kuasa Yang tadi kita nyanyi God Almighty Itu tinggal Di dalam saudara Itulah yang Seringkali Membuat Kuasa yang Tuhan beri Dunamos Yang Tuhan beri Itu tidak bekerja Cara Mengaktifkan Dunamis Atau dunamos Itu adalah dengan Saudara Menjaga Kesadaran Terus menerus Bahwa yang Tinggal Dalam hidupmu Itu adalah Tuhan yang berkuasa Dan kalau yang tinggal Dalam hidup Maka Tuhan yang berkuasa Maka kuasanya Itu juga ada Di dalam engkau Amin Jangan Perlah lagi Fokus kepada Betis dasar Betul itu adalah House of grace Betul Tapi itu hanya Untuk satu orang Dan ketika Kebanyakan Mayoritas Orang ini Yang kecewa Yang terluka Mereka memberikan Perhatiannya Kepada Yesus Kesadaran mereka Penuh Kepada sang Pembuat Mujisat ini Saat itu juga Mujisat terjadi Amin Satu kali Pemurid saya Menyuruh kami Murid-muridnya Untuk berdoa Minta Mujisat Saya berkata Kepada teman Sepemuridan saya Kami dua orang Dua orang Saya berkata Kepada dia Saya punya masalah Dengan kaki saya Karena kalau Saya berdiri lama Telapak kaki saya Kan sakit Saya jalannya Seperti orang pinjang Saya gak tau Kenapa Tapi saya meminta Mujisat Karena saya percaya Tuhan yang tinggal Dalam saya Dalam kamu Roh kudus itu Memberi kuasa Dan itu tinggal Di dalam kita Ada dunamis Jadi saya mau berdoa Buat kaki saya Kamu aminkan Teman saya Satu pemuridan Semangat Saya nanti aminkan Saya terus Angkat kedua kaki saya Saya duduk di kursi Di depan saya Saya taruh kursi Kosong Saya angkat kaki saya Di atas kursi itu Ya Ternyata Ternyata Tanpa sengaja Saya melihat Ternyata kaki saya itu Panjang sebelah Yang satu Lebih pendek Dan kelihatan jelas Karena cukup Selisihnya cukup Cukup besar Sekian sentimeter Lalu saya berkata Kepada teman saya Mungkin ini yang jadi Penyebabnya Ternyata kaki saya Panjang sebelah Atau pendek sebelah Sama saja Podohai itu Panjang sebelah Itu pendek sebelah Terus saya berkata Kepada dia Mungkin ini Penyebabnya Saya meminta Mujisan Supaya yang pendek Tuhan Panjangin Teman saya semangat Terus saya berdoa Doa sederhana Doa seorang Anak Tuhan Yang menaruh Percayanya penuh Bahwa Tuhan itu berkuasa Dan ketika saya berdoa Ada satu Kesadaran dan Keyakinan yang Tidak tergoyahkan Pembuat Mujisat Itu ada Tinggal di dalam saya Kuasa Rok kudusnya Itu ada Di dalam saya Karena Rok kudus Tinggal di dalam saya Jadi saya berdoa Tuhan Nyatakan kuasa Rok kudus Nyatakan kuasa Panjangkan Kakiku yang pendek Panjangkan Dalam nama Teman saya semangat Amin Dia ikut ngomong Panjangkan Panjangkan Dia semangat Saya makin semangat Panjangin Panjangin Tuhan Sudah tahu Apa yang terjadi Ajaib Kaki saya yang pendek Sebelah Itu tiba-tiba Itu kalau orang Jawa berkata Modot Modot itu Memanjang Piba-tiba Dia bergerak Nah waktu Saya dengan teman Saya Kami doanya Buka mata Melek Karena mau lihat Gak merem Sudah aku Sudah aku Gak ada ayat Firman Tuhan Yang ngajari Saudara itu Berdoa merem Orang Israel Kalau berdoa Di Bait Allah Seperti apa Melek Sambil tangannya Begini Siapa yang Ngajari Saudara begini Kalau berdoa Siapa Gembala Saudara Saya gak yakin Saya akan tanya Pastor Leo Pasti bukan Dia yang Ajarin Jadi kami Melek Lihat Itu kaki Tiba-tiba Pelan Pelan Enggak langsung Pelan Dia bergerak Bergerak Maju Yang pendek Itu bergerak Memanjang Loh Waktu Lihat itu Saya teman-teman Saya Kan makin Semangat Wah Tuhan Panjangkan Panjangkan Kita berdoa Terus ngomong Panjangkan Panjangkan Sudah aku Dan itu Memanjang Yang luar biasa Saking semangatnya Waktu sudah sama Kami terus Panjangkan Panjangkan Tuhan Itu kalau Tuhan jawab Terus doa kami Sudah aku Itu panjang Terus Akhirnya Yang panjang Jadi pendek Sudah aku Tapi yang luar biasa Tuhan itu Remnya Pakem Sudah Jadi waktu Kaki saya yang lebih Pendek itu Mulai memanjang Pelan-pelan Kan semangat Sekali Karena biasanya Anak Tuhan kan Berdoa buat orang lain Ini saya berdoa Untuk diri saya Wah jadi Exciting banget Sudah aku Memanjang bener Sambil melotot-melotot Panjangkan Tuhan Panjangkan Tuhan Walaupun Dia sudah sama Kami terus Teriak Panjangkan Panjangkan Tuhan itu Remnya Pakem Sudah aku Ketika sudah Sama Itu betul-betul Berhenti Walaupun Saya sampai Teman saya Terus panjangkan Tuhan Panjangkan Itu kalau Tuhan jawab Saya nyesel Seumur hidup Sudah aku Tepat Sama Berhenti Remnya Pakem Sudah aku Tuhan beri kesembuhan Secara Supranatura Saya mau beritahu Pada sudah Itu bukan karena Saya yang berdoa Sakti Mandraguna Bukan Saya tahu persis Itu karena ada Tuhan Ada roh kudus Di dalam saya Dan dia punya kuasa Dan kuasanya Dinyatakan Ketika Anak-anak Tuhan Mengimani Menyadari Yang dibutuhkan Cuma satu hal saja Kesadaran Yang terus Menerus Bahwa Alai Maha Besar Roh kudus Yang punya Dinamos Dunamos itu Bekerja Ditinggal Di dalam Sudah Amin Surah aku Kata kuasa Itu Diterjemahkan Dari kata Dunamos Atau Dunamis Dari Kata ini Lahir dua kata Yang pertama Dinamit Kata Dinamit Berbicara tentang Kekuatan Daya Ledak Kesaksian Tentang kaki Saya yang pendek Dipanjangkan Itu Dinamit Itu ada Dunamos Yang bekerja Dokter pun Tidak bisa Menjelaskan Secara medis Tapi surga Punya Rumusan Medis Sendiri Kenapa Saat itu Mujisan Terjadi Fokus Saya Itu Tuhan Fokus Saya Itu Roh Kudus Bukan Kolam Betes Dan Kata Kedua Adalah Kata Dinamo Yang Artinya Kekuatan Yang Terus Menerus Tanpa Berhenti Nah Dinamit Dan Dunamos Ini Bisa Termanifestasi Nyata Keluar Dari Hidupmu Itu Dengan Dasyat Kalau Saudara Punya Sebuah Kesadaran Kapan Orang Kristen Menyadari Tuhan Tinggal Dalam Hidupnya Seringkali Ketika Ibadah Nyembah Tuhan Kalau Udah Nyembah Tuhan Apalagi Sampai Nyembahnya Miring Miring Wah Tuhan Rasanya Dia Betul Betul Bersama Dekat Dia Ada Di Dalam Kita Tapi Kalau Sudah Enggak Miring Lagi Sudah Ibadah Selesai Lebih Sadar Tentang Apa Baju Bagus Dan Sepatu Bagus Di Mall Tas Bagus Itu Lebih Punya Kesadaran Sudah Tapi Ketika Ibadah Kesadaran Memuncul Lagi Yang Tuhan Mau Adalah Engkau Punya Kesadaran Dan Jaga Kesadaran Itu Terus Menerus Tanpa Berhenti Itu Yang Membuat Sudara Menang Dengan Dosa Katakan Amin Itu Membuat Sudara Tidak Takut Menghadapi Tantangan Dan Masalah Karena Sudara Tahu Bahwa Yang Tinggal Di Dalam Sudara Lebih Kuat Dan Mampu Membuat Sudara Keluar sebagai Pemenang Di Sebuah Kota Ada Seorang Anak Tuhan Dia Kebetulan Anak Keluarga Salah Satu Keluarga Terkaya Di Kota Itu Satu Hari Ibu Ini Cerita Kepada Saya Saat Itu Dia Sudah Sungguh Melayani Tuhan Dia Cerita Pengalaman Yang Dia Alami Dulu Sebelum Dia Sungguh Sungguh Dia Sudah Kristen Lama Sejak Kecil Satu Hari Dia Kerasukan Setan Nah Orang Kristen Bisa Gak Kerasukan Setan Bisa Tapi Kalau Dia Sudah Lahir Baru Dia Gak Akan Pernah Kerasukan Karena Orang Yang Tidak Lahir Baru Hanya Menjadikan Kristen Sebagai Agama Yesus Datang Tidak Pernah Membangun Sebuah Agama Yesus Mati Di atas Kayu Salib Bangkit Lalu Naik Ke Surga Untuk Dia Memberikan Hidupnya Soe Itu Buat Saudara Dan Saya Bukan Agama Yang Menyelamatkan Bukan Agama Yang Memberikan Kuasa Itu Sebabnya Dia Cerita Saya Kerasukan Setan Setelah Saya Dalam Tuhan Sungguh Sungguh Lahir Baru Melayani Saya Baru Ngerti Kalau Ternyata Orang Kristen Yang Sekedar Agama Kristen Itu Bisa Kerasukan Setan Karena Saya Ngalami Dia Cerita Dia Kerasukan Sampai Tiga Hari Full Dia Sadar Tapi Gak Bisa Cegah Tubuhnya Itu Dibanting Setan Ketembok Dilempar Surahku Kelantai Waduh Itu Badannya Sakit Semua Memar Memar Semua Dia Gak Hilang Kesadaran Tapi Dia Gak Mampu Menguasai Itu Semuanya Mengatasi Akhirnya Sama Keluarganya Surahku Mereka Orang Kristen Juga Tapi Kristen KTP Semua Didoakan Gak Ada Terjadi Apa-apa Dia Tetap Disiksa Oleh setan Roh Roh Jahat Akhirnya Keluarganya Mendatangkan Hamba Tuhan Pendeta Pendeta Sakti Didatangkan Pendeta Pertama Datang Doakan Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Setan Nggak Keluar Setannya Nggak Mau Keluar Akhirnya Yang Keluar Pendetanya Didatangkan Lagi Pendeta Yang Kedua Nggak Bisa Pendeta Ketiga Nggak Mempan Tetap Surah Aku Dibanting Sana Sini Pendeta Berikutnya Dipanggil Datang Yang Khusus Spesialis Pelepasan Datang Bawa Tim Gitar Wah Nyanyi Lalu Bawa Minyak Minyak Urapan Urapan Terus Kemudian Diurapi Dengan Minyak Capih Nyanyi Terus Kumanang Kumanang Bersama Yesus Tuhan Tapi Saya Tanya Nggak Mau Keluar Akhirnya Hamba Tuhan Yang Spesialis Pelepasan Ini Keluar Sama Timnya Datangkan Lagi Hamba Tuhan Aduh Berapa Banyak Yang Didatangkan Dan Semuanya Gagal Tujuh Pendeta Tujuh Hamba Tuhan Orang Sampai Teriak Teriak Sampai Keluar Keluar Setanya Nggak Keluar Otot Di Lehernya Keluar Semua Akhirnya Nyerah Dia keluar Mungkin Mau berilmu Yang lebih Tinggi Lagi Mau belajar Tujuh Tujuh Hamba Tuhan Tidak Ada Satupun Yang Berhasil Keluarganya Sudah Putus Asa Ya Sudah Kan Tujuh Angka Sempurna Katanya Sudah Didatangkan Begitu Banyak Hamba Tuhan Yang Ngurapi Dengan Minyak Pakai Nyanyian Sudah Yang Spesialis Pelepasan Yang Jago Ngusir Setak Nggak Bisa Semua Keluarganya Sudahlah Gimana Mereka Sudah Berusaha Di hari Ketiga Di tengah Tengah Dia Digocoh Oleh setan Ini Sudah Roh Jahat Dilempar Kesana Lempar Kesini Tiba-tiba Di hari Ketiga Ibu Ini Tiba-tiba Muncul Sebuah Kesadaran Kayak Ada pencerang Ada terang Di dalam Pikirannya Dia mulai Berpikir Begini Bukankah Yesus Yang Tinggal Dalam Saya Itu Dikatakan Oleh Alkitab Rohnya Lebih kuat Lebih besar Daripada Roh Di dunia Ini Apapun Roh Itu Ketika Mulai Muncul Kesadaran Bahwa Yesus Yang Tinggal Di Dalam Aku Roh Kudus Yang Tinggal Di Dalam Aku Itu Kuasanya Lebih besar Daripada Roh Apapun Di Dunia Ini Ketika Kesadaran Itu Muncul Dia Dengan Tenang Lembut Tidak Teriak Teriak Dia Ngomong Begini Sama Dirinya Roh Jahat Engkau Yang Tinggal Di Dalam Aku Engkau Yang Mencoba Untuk Mengerjakin Aku Engkau Yang Masuk Di Dalam Hidupku Aku Minta Engkau Keluar Di Dalam Satu Nama Yang Lebih Berkuasa Darimu Nama Yesus Aku Minta Engkau Keluar Dalam Nama Yesus Dia Dengan Tenang Cuma Ngomong Begitu Engkau Sampai Teriak Otot Lahirnya Keluar Semua Engkau Engkau Pakai Minyak Urapan Minyak Goreng Engkau Dia Cuma Dengan Tenang Yesus Yang Tinggal Dalam Aku Roh Kudus Tinggal Dalam Aku Lebih Besar Dari Engkau Pergi Pergi Engkau Setan Engkau Buat Dia Ngomong Dengan Tenang Tapi Tegas Karena Ada Iman Di Dalam Perkataan Setannya Pergi Dan Dia Semua Peristiwa Itulah Yang Membuat Dia Hidup Di Dalam Tuhan Sungguh Dan Dia Berkata Sejak Itu Saya Tahu Bahwa Yang Tinggal Di Dalam Saya Roh Kudus Yesus Lebih Besar Daripada Apapun Dan Dia Menang Luar Biasa Kapan Mujizat Itu Terjadi Ketika Dia Memiliki Kesadaran Bahwa Yang Tinggal Di Dalam Dia Itu Jauh Lebih Berkuasa Dari Roh Manapun Di Dunia Ini Dia Berkata Kepada Saya Kalau Tuhan Izinkan Pak Ada Begitu Banyak Hamba Tuhan Melayani Saya Tidak Berhasil Saya Tahu Maksud Tuhan Justru Mengajar Saya Saya Berkata Saya Setuju Bukan Karena Hamba Tuhannya Kurang Doa Bukan Karena Hamba Tuhannya Kurang Sakti Tuhan Sedang Mau Membawa Kamu Kepada Sebuah Pengalaman Dan Itu Pengalaman Tentang Dunamus Pengalaman Tentang Kuasa Dinamit Dan Dinamu Yang Menguasai Kamu Itu Lebih Besar Daripada Yang Ada Di Dunia Ini Saya Mau Bertanya Kepada Saudara Percayakah Engkau Bahwa Dunamus Yang Ada Di Dalam Diri Ibu Ini Juga Ada Di Dalam Amin Amin Ya Saudara Kayaknya Kurang Percaya Amin Beritahu Kiri Kanan Saudara Percaya Dunamus Ada Di Dalam Kamu Satu Kali Ada Seorang Saya Dapat Telepon Telepon Itu Dari Seorang Pria Dia Dengan Air Mata Dengan Putus Asa Dia Ceritakan Kepada Saya Kalau Dia Sedang Mengurus Dengan Pengacaranya Untuk Menceraikan Istrinya Saya Dengan Istri Saya Kaget Karena Saya Kenal Keluarga Ini Dengan Baik Saya Tanya Apa Yang Terjadi Lalu Dia Berkata Istriku Baru Saja Membuat Pengakuan Dia Mau Tinggalkan Saya Kenapa Saya Karena Ada Orang Lain Ada Orang Ketiga Dan Orang Ketiga Itu Bukan Suami Orang Bukan Pria Berondong Bukan Yang Membuat Dia Mau Pergi Meninggalkan Suaminya Adalah Teman Selingkuhnya Yang Juga Wanita Sudah Tahu Maksudnya Setelah Mereka Menikah Beberapa Tahun Dan Punya Satu Anak Suaminya Baru Tahu Kalau Ternyata Istrinya Itu Lesbian Dia Kaget Setengah Mati Tidak Pernah Menyangka Tidak Pernah Sedikit Pun Terbesit Di Dalam Pikirannya Istrinya Itu Lesbian Ketika Istrinya Membuat Pengakuan Istrinya Pun Tahu Dia Bersalah Dia Dengan Menangis Berkata Saya Minta Maaf Saya Minta Maaf Di Luar Pengetahuan Kamu Saya Selingkuh Dan Saya Selingkuh Dengan Seorang Wanita Ketika Ditanya Oleh Suaminya Keluarlah Sebuah Pengakuan Bahwa Ternyata Istrinya Sudah Jadi Lesbian Sejak Masih Sekolah High School Istrinya Menikah Dengan Harapan Bisa Sembuh Istri Yang saya Ceritakan Ini Bukan Orang Kristen Agama Mayoritas Akhirnya Suaminya Berkata Kamu Mau Pilih Mana Wanita Itu Atau Anak Kita Karena Saya Enggak Pernah Ijinkan Kamu Meninggalkan Saya Dengan Membawa Anak Kita Jadi Kamu Pilih Wanita Itu Atau Anak Kandung Kita Menyedihkan Seorang Ibu Yang Melahirkan Anaknya Bisa Berkata Di depan Suaminya Aku Pilih Wanita Itu Aku Pilih Meninggalkan Anak Sambil Dengan Air Mata Dan Permintaan Maaf Itu Kapan Dimulai Penyakit Itu Muncul Lagi Ketika Dia Antar Anaknya Pergi Sekolah Masih SD Anaknya Masih Kecil Biasanya Kalau Ibu-ibu Antar Anak Sekolah Kan Ketemu Dengan Ibu-ibu Lain Yang Juga Antar Anaknya Di Sekolah Yang Sama Nah Salah Satu Dari Ibu Siswa Itu Ternyata Buaya Lesbian Punya Suami Punya Anak Tapi Lesbian Mereka Kenalan Lama-lama Akrab Dan Yang Sangat Menyakitkan Bagi Sang Suami Ini Mereka Melakukan Seks Antar Wanita Ketika Dia Pergi Melakukan Pekerjaan Di Luar Kota Suaminya Dan Itu Dilakukan Di Kamar Pribadi Mereka Suaminya Luka Sekali Tapi Di Tengah Tengah Luka Dia Masih Berikan Penawaran Kalau Kamu Tinggalkan Wanita Itu Demi Anak Kita Saya Akan Ampuni Kamu Saya Akan Maafkan Kamu Tapi Wanita Ini Berkata Tidak Saya Tetap Memilih Wanita Lalu Istrinya Berkata Begini Saya Tidak Minta Harta Gunung Saya Cuma Minta Satu Saja Karena Saya Tahu Saya Salah Tolong Sewakan Saya Rumah Selama Dua Tahun Karena Saya Dan Wanita Itu Akan Mau Tinggal Di Rumah Itu Cuma Itu Yang Saya Minta Saya Tidak Minta Yang Lain Suaminya Dengan Hancur Hati Telepon Pengajar Urus Perceraian Saya Dengan Istri Saya Lalu Dia Cari Rumah Sewaan Dia Udah Kasih DP Sore Dia Udah Janji Dengan Pemilik Rumah Yang Dia Mau Sewakan Untuk Istrinya Dengan Wanita Itu Jam 5 Sore Dia Mau Lunasin Sisanya Dia Udah Kasih DP Saya Berkata Kamu Tahan Dulu Kamu Jangan Berikan Ruang Sisanya Kenapa Tunggu Katanya Tunggu Saya Datang Lalu Dia Berkata Percuma Percuma Karena Istriku Itu Lesbi Sejak SMP Itu Udah Parah Sekali Gak Mungkin Sembuh Jadi Kamu Gak Perlu Datang Kemari Kenapa Sudah Karena Saya Naik Mobil Ke Kota Itu Sudah Butuh Waktu 3-4 Jam Saya Berkata Enggak Tolong Beri Kesempatan Untuk Saya Dan Istri Saya Datang Ketemu Saya Dulu Baru Kita Akan Putuskan Seperti Apa Akhirnya Saya Dengan Istri Cepat Ambil Mobil Udah Enggak Sempat Siap Siap Apa Langsung Jalan Karena Jauh Perjalanan Dikejar Waktu Sampai Sana Kira-kira Jam 2 Siang Tinggal 3 Jam Saya Berkata Kepada Dia Ketika Ketemu Saya Minta Kesempatan Sekali Ini Saja Untuk Saya Dan Istri Melayani Istrimu Kalau Kami Melayani Istrimu Dan Istrimu Tidak Mau Berubah Tetap Memilih Untuk Hidup Seperti Itu Silahkan Kami Ambil Keputusan Tapi Beri Kesempatan Kami Melayani Lebih Jum Dia Setuju Dia Berkata Gimana DP Yang Saya Sudah Kasih Minta Kembali DP Kalau Itu Hangus Lebih Baik Hangus Kamu Berdoa Saya Bawa Istrimu Ke Jogja Lalu Saya Dengan Istri Saya Bersama Suaminya Cari Istrinya Istrinya Sedang Di Rumah Buaya Blesbian Itu Di Ruang Tamunya Sudah Aku Itu Ada Suaminya Di Dalam Suaminya Wanita Sedang Romance Romance Di Ruang Kamu Saya Dengan Istri Saya Permisi Masuk Lalu Kami Ngomong Kepada Sang Istri Kami Berkata Saya Minta Kamu Keluar Kami Mau Bicara Dia Tanya Mau Apa Lagi Saya Lebih Memilih Dia Itu Dia Ngomong Gitu Di Depan Wanita Itu Saya Berkata Enggak Kamu Ikut Kami Ke Jogja Dulu Kita Akan Bicara Dua Jam Kami Nunggu Enggak Mau Pisah Udah Kayak Sinetron Bener Sampai Akhirnya Karena Kami Kami Sudah Nunggu Beberapa Jam Tetap Tidak Mau Keluar Saya Dengan Istri Masuk Istri Saya Agak Dengan Paksa Pegang Dia Saya Juga Kami Seret Keluar Tarik Keluar Untuk Memisahkan Dia Dari Wanita Akhirnya Kami Masukkan Mobil Saya Lalu Saya Bawa Ke Jogja Saya Persingkat Karena Waktu Ketika Kami Melayan Wanita Ini Sembuh Sembuh Dari Lesbinya Dari Mana Kesembuhan Ini Dimulai Dari Perjalanan Naik Mobil Menuju Kota Jogja Saya Putar Lagu Rohani Dan Lagu Rohani Itu Berbicara Tentang Lirik Yang Ada Di Dalam Alkitab Sekalipun Engkau Itu Buluh Yang Terkulai Aku Tidak Akan Patahkan Engkau Sumbu Yang Pudar Aku Tidak Akan Mematikan Nah Namanya Tape Mobil Itu kan Set A Selesai Set B Set B Selesai Set A Putar Terus Kan Aku Berjam Jam Di Dalam Mobil Dia Dengar Lagu Itu Terus Ini Bukan Orang Kristen Itu Firman Yang Berkuasa Karena Firman Itu Memiliki Kekuatan Dinamit Masuk Dalam Pikirannya Hatinya Hidup Ketika Sampai Di Jogja Kami Berdua Melayani Kami Bacakan Firman Tuhan Kami Doakan Dia Singkat Cerita Dia Sembuh Ketika Sembuh Kami Tanya Apa Yang Membuat Kamu Punya Kekuatan Untuk Sembuh Dia Berkata Dimulai Dari Lagu Itu Lagu Itu Berbicara Dengan Sangat Kuat Sekal Saya Merasa Hidup Saya Sudah Kotor Di Hadapan Tuhan Tapi Ternyata Tuhan Tidak Buang Saya Sekalipun Saya Bulu Yang Terkulai Saya Tidak Dipatahkan Saya Tidak Dihancurkan Sama Tuhan Masih Ada Harapan Dan Itu Membuat Dia Sembuh Mengambil Keputusan Aku Mau Sembuh Dan Dia Sembuh Yang Saya Mau Cerita Bukan Ini Padahal Sudah Panjang Yang Yang Saya Mau Cerita Poin Berikutnya Akhirnya Lewat Pelayanan Kami Dia Terima Tuhan Yesus Masalahnya Adalah Setelah Dia Sembuh Dari Lesbianya Dia Tidak Pernah Lagi Cari Wanita Tidak Ada Lagi Dia Berkata Dengan Jujur Tidak Pernah Ada Lagi Keinginan Untuk Berhubungan Dengan Wanita Lain Tuhan Betul Betul Sembukan Angkat Spirit Itu Roh Jat Masalahnya Adalah Wanita Itu Kejar Dia Terus Telepon Kalau Yang Angkat Telepon Suaminya Tidak Mau Bicara Wanita Cuma Diam Aja Tidak Ada Suara Tapi Kalau Dia Yang Angkat Wanita Itu Berkata Begini Saya Kan Kejar Kamu Sampai Mati Karena Saya Mencintai Kamu Begitu Dia Terima Perkataan Itu Intimidasi Datang Ketakutan Aduh Gimana Dia Ternyata Terus Mau Kejar Saya Berkali Kali Ditelepon Kalau Dia Yang Angkat Suara Itu Muncul Lagi Dan Itu Membuat Dia Ketakutan Terintimidasi Kembali Yang Angkat Suami Tidak Ada Suara Satu Hari Di Tengah Tengah Pergumulannya Dia Sedang Tidur Suaminya Tidur Satu Ranjang Tiba-tiba Sekitar Jam Dua Pagi Atau Setengah Tiga Pagi Tiba-tiba Dia Terbangun Nah Ketika Dia Terbangun Dia Ingat Pesan Saya Dan Istri Saya Kalau Kamu Sudah Jadi Anak Tuhan Yesus Ketika Tengah Malam Tiba-tiba Kamu Terbangun Doa Tanya Begini Tuhan Engkau Mau Apa Dari Aku Dia Ingat Yang kami Katakan Dia langsung Turun Dari Ranjangnya Dia Berlutut Lalu Dia Berkata Tuhan 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 Yesus Engkau Mau Apa Dari Aku Aku Ketakutan Ketika Dia Berlutut Lalu Berdoa Seperti Itu Tiba-tiba Ini Yang Berjahat Tiba-tiba Sudahku Ada Sinar Yang Masuk Kamarnya Sinar Ini Terang Sekali Sampai Dia Nggak Bisa Buka Matanya Untuk Lihat Silau Sekali Dia Cuma Bisa Tertunduk Karena Silau Cahaya Dan Tiba-tiba Setelah Sinar Itu Masuk Ke ruangan Itu Ada Satu Sosok Tubuh Yang Pakai Jubah Berwarna Putih Dia Cuma Bisa Lihat Ujung Jubah Di Kaki Karena Dia Tunduk Karena Begitu Dia Angkat Silau Nggak Lihat Apa-apa Dia Lihat Satu Sosok Tubuh Yang Berjubah Putih Mendatangi Dia Dan Di Hatinya Roh Kudus Yang Memimpin Kepada Seluruh Kebenaran Itu Mengatakan Di hati Kecilnya Ini Adalah Tuhan Lalu Dia Merasakan Bagaimana Sosok Tubuh Itu Mendekati Dia Dan Ketika Sudah Sangat Dekat Dia Merasakan Tangan Dari Sosok Tubuh Ini Ditumpangkan Ke Kepalanya Dan Ketika Itu Ditumpangkan Di Kepalanya Dia Mengatakan Seperti Tubuh Saya Diguyur Air Dingin Dingin Tapi Dingin Yang Begitu Menyejukkan Bukan Dingin Yang Menggigil Tapi Dingin Yang Menyejukkan Dari Kepala Sampai Ke Telapak Kaki Lalu Tiba-tiba Dia berbahasa Tiba-tiba 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 Dia berbahasa Tiba-tiba Bisa berhenti Sambil Nangis Terus Berjam-jam Ketika Dia selesai Suaminya Masih Ngorok Nggak Tahu Apa yang terjadi Tapi Dia berkata Kepala Kami Sejak Dia menerima Kunjungan Itu Cahaya Itu Tumpangan Tangan Itu Dan Roh kudus Memenuhi Dia Dia berkata Satu hari Ketika Telepon dari Wanita itu Masuk Suaminya Dengan cepat Mau ambil Dia berkata Nggak Saya Nggak Terima Suami Berkata Kamu Jangan Terima Nanti Kamu Ketakutan Lagi Terintimidasi Nggak Kali Ini Saya Nggak Dia Angkat Telepon Dan Betul Dari Wanita Itu Dan Wanita Itu Berkata Saya Tetap Kejar Kamu Sampai Mati Saya Mencintai Kamu Langsung Dia Jawab Begini Kamu Nggak Perlu Cari Saya Lagi Karena Sampai Mati Saya Tidak Akan Mencintai Kamu Lagi Saya Sudah Jadi Anak Tuhan Yesus Dan Kalau Kamu Mau Sembuh Kamu Butuh Yesus Sejak Dia Jawab Itu Lalu Dia Tutup Telepon Itu Wanita Nggak Pernah Ganggu Dia Lagi Tuhan Beri Dia Kemenangan Tuhan Nyatakan Mujisatnya Tuhan Berikan Dunamos Itu Dinamit Dan Dinamo Itu Dinyatakan Dan Dia Menang Sedara Sekali Lagi Bukan Karena Melayani Pendeta Bukan Tapi Ketika Muncul Kesadaran Bahwa Yang Tinggal Dalam Hidupnya Itu Roh Kudus Yang Punya Kuasa Dunamos Itu Dia Berkata Kepada Suaminya Kamu Jangan Yang Angkat Saya Angkat Karena Saya Akan Jawab Dia Dia Punya Keberanian Yang Luar Biasa Dia Punya Hikmat Menjawab Dan Itu Telepon Terakhir Dari Wanita Tuhan Dia Sembuk Dia Sembuk Dia Takut Lagi Ada Kuasa Yang Mengalir Lewat Hidupnya Dan Kuasa Itu Ada Pada Sudara Mari Kita Semua Bangkit Berdiri Tuhan 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 kami Mengalihkan Fokus kami Dari kolam Bethesda Kepada Tuhan Sendiri Kami Mengaktifkan Kesadaran Kami Bahwa Yang Tinggal Di Dalam Kami Itu Adalah God Almighty Tuhan Yang Maha Kuasa Yang Tinggal Di Dalam Kami Adalah Roh Kudus Yang Memberikan Kuasa Kepada Kami Yang Memberikan Dunamis Dunamos Itu Kepada Kami Ada Kekuatan Daya Ledak Dinamit Ada Kekuatan Yang Terus Menerus Dinamu Melalui Kami Roh Yang Ada Pada Kami Lebih Besar Daripada Apapun Yang Ada Di Dunia Ini Kami Tidak Peduli Seberapa Berat Tantangan Kami Masalah Tantangan Hidup Kami Kami Tidak Peduli Seberapa Besar Kekuatan Roh Di Luar Sana Tapi Kami Percaya Bahwa Yang Tinggal Di Dalam Kami Lebih Besar Daripada Bersyukur Dan Berterima Kasih Bahwa Pengurapan Kuasamu Itu Mengalir Dari Dalam Kami Keluar Bukan Dari Luar Masuk Kedalam Kami Karena Roh Kudus Itu Sudah Tinggal Di Dalam Kami Terima Kasih Tuhan Alihkan Kami Dari Kolam Betis Kepada Pembuat Mujisat Kepada Pembuat Kesembuhan Kami Mau Cari Wajah Tuhan Karena Kami Akan Dapatkan Wajah Mujuk Tangan Tuhan Terima Kasih Bapak Kami Tidak Takut Dengan Pergumulan Yang Ada Kami Tidak Takut Lagi Untuk Menjadi Saksi Kristus Karena Di Dalam Kami Ada Kuasa Yang Begitu Besar Ada Dunamos Yang Roh Kudus Nyatakan Yang Tuhan Berikan Di Dalam Kami Tinggal Roh Tuhan Yang Begitu Berkuasa Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami Mau Terus Jaga Kesadaran Ini Terima kasih Itu Akan Membuat Kami Tidak Takut Mendoakan Orang Sakit Itu Membuat Kami Tidak Takut Lagi Mengharapkan Mencisat Dari Engkau Kami Mau Terima Kuasa Itu Dari Wajah Dalam Nama Yesus Terima Kasih Roh Kudus Buat Dunamis Yang Kau Kerjakan Dalam Hidup Kami Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Kami Bersyukur Hal Lluya Amin 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 Halu Ya Puji Tuhan